Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel akal 23 eh ya kali ini saya mengupload video ikan baru saya itu ikan buntala reticulatis ikan buntala retic yang saya dapetin dari teman saya dari Cirebon nah ukuran kisaran diantara 13 sampai 14 cm ikan ini sebenarnya bukan ikan asli air tawar ikan ini berada di perairan payau mangrove bakau dan pesisir pesisir pantai lah ikan ini harusnya sih disimpan di air asin air laut cuma karena saya pengen nyoba ikan ini di simpan di air tawar dijadikan fresh water sebelum kedatangan ikan ini saya sudah mempersiapkan airnya selama lima hari biar air udah siap PH nya pun tidak apa ya tidak bikin sok ke ikannya terkadang kalau ikan air baru yang belum belum disiapkan yang belum diendakkan itu ke ikannya itu cepat stres seperti yang saya pelihara yang pertama itu ukurannya lebih kecil dari ini untuk persiapan pertama jelas saya menyiapkan air di tank 4 hari sebelum ikan datang udah saya siapkan dan diberi garam segenggam untuk ukuran ini tank 60 kali 30 dan 30 karena ikan pindah tank dari sana dari teman saya kan udah rekondisi disana ke air tawar biar nggak kaget ke dipindah ke tank yang saya ini jadi udah saya siapkan garam ikan untuk ditaruh di air tank ini eh untuk selanjutnya kedepannya tidak saya gunakan garam lagi hanya untuk pertama saja saya menggunakan garam dan garam kedepannya saya kuras sedikit-sedikit mungkin tiga jari sampai empat jarian dah berapa cm ini segituan dulu 30 persenan dah saya kuras biar ikan tidak kaget untuk ikan Alhamdulillah pas pertama datang sampai saya dimasukkan Alhamdulillah ikan ini mulai aktif nggak tahu nanti kedepannya ikan ini masih aktif atau tidak karena biasanya kalau udah terlalu lama ada air tawar ikan ini nggak bakal warnanya cerah seperti ini ini kan cerah ya garis-garisnya masih kelihatan garis putihnya biasanya kalau sudah lama ada air tawar itu menghitam jadi garis putihnya itu cuma bintik-bintik saja nggak secerah ini tapi nggak tahu kedepannya ikan ini aktif atau tidak data aja nanti saya kedepannya akan upload lagi untuk harga ikan ini saya dibeli dengan harga 150 untuk perawatan lumayan juga sih ya karena saya pertama kali pelihara ikan ini khawatir banget takut seperti yang pertama sama apa filter mati sebentar ikan langsung mati untuk oh iya untuk dipiliter saya tidak menggunakan beberapa macam batu yang lain cuma hanya menggunakan batu apa itu keramik biokramik kapas yang kurang paham batu zeloid dan batu karang eh batu karang karang jahe serta filter kapas buat nyaring kotoran-kotoran biar tidak masuk lagi ke dalam tank saya menggunakan filter atas biar memudahkan untuk membersihkannya cuma diganti kapasnya doang seminggu sekali lah mungkin untuk pemberian pakan saya akan menggunakan udang kerang keong karena ikan-ikan nggak bakal saya kasih kan ikan-ikan buntel ini beda seperti ikan buntel pakai yang emang udah tempatnya di air tawar jadi eh apa ya gak mudah adaptasinya lah tidak seperti power visrek ini mungkin kalau warnanya pengen cerah pengen bagus bisa ditaruh di air laut lagi tapi gak tau saya karena masih betah buat air tawar mungkin di air tawar dulu lah gak tau untuk kedepannya mungkin beli lagi yang baru dan itu akan disimpan di air tawar eh di air laut ikan buntal ini yang saya tau yang pernah saya baca ini maksimal size itu ada di ukuran 40 sampai 50 cm berarti lebih besar pahaka ya pahaka sampai 60 cm untuk pahaka untuk ini 40 sampai 50 cuma pertumbuhannya katanya sih sangat lambat tapi gak tau lah apalagi ini kan ikan air payau disimpan di air tawar otomatis mungkin pertumbuhannya lebih lambat lagi untuk kringmetnya saya kasih ikan apa itu yang kecil-kecil sepat sama tetra kardinal dan ikan sumatra yang satunya itu ikan apa ya lupa niasa ikan niasa blue niasa saya gunakan juga ikan itu apa algeiter tapi yang satunya tidak bertahan lama karena dimakan sama si buntal karena algeiter itu kan gerakannya gak segesit ikan-ikan yang lain untuk akar-akaran sesengaja buat mengumpat-ngumpat ikan kecilnya bahkan kadang sebutannya pun ikut ngumpat disitu dan batu juga saya gunakan untuk ganti air saya pertama saya sehari eh sehari dua hari sekali gak tau mungkin kedepannya mungkin seminggu sekali sajalah apabila ikan sudah benar-benar adaptasi terlihat ikan untuk sementara saat ini mentalnya masih bagus masih mondar-mandir dan warnanya pun kelihatan cerah ya cakep sekali tapi gak tau kedepannya semoga aja cerah kayak gini kalaupun itu gak apa-apa yang penting aktif rencananya saya ikan ini tidak akan saya jual seperti ikan cana yang lain ikan ini akan saya pelihara buat koleksi pribadi saya bahkan saya ada keinginan untuk belanja lagi yang jenis pahaka dan jenis retik ini entah mau di tank mat atau single tank tapi menurut teman saya untuk untuk paper fish ini memang cocok buat di single tank tank karena sifat teritorialnya yang agresif meskipun terlihat sangat lambat tapi apabila didekatkan dengan paper fish yang lainnya cukup bahaya juga sih membuat cedera ikan lainnya temannya lebih baik di single tank kalau mau di home tank kayaknya harus banyak jangan cuma 2 ekor doang 1 tank entah 3 atau 4 ekor dan juga jangan lupa ikan tank mat buat pembersih karena ikan buntal ini cara makannya sangat kotor sekali jadi jangan lupa tambahkan ikan tank mat kalau bisa kasih ada ikan yang gedenya seperti ikan botia itu sangat bagus apabila ada sisa-sisa makanan yang besar yang tidak bisa dimakan dengan ikan kecil bisa dimakan oleh ikan botia atau caveat bisa jadi caveat tidak apa-apa yang penting ikannya yang gerakannya cepat tidak lambat seperti ikan buntalnya karena ikan buntalnya gerakannya lambat kalau misalkan ada ikan kecil yang gerakannya lambat ya otomatis dimakan dan ini contoh ikan lagi buntalnya kenapa saya tidak paham tapi saya sangat terima itu Terima kasih.